Intro Sahabat yang dicintai Allah Alhamdulillah saat ini saya bersama dengan Ustadz Yaakob sudah sampai di Madain Saleh Insya Allah pada kesempatan kali ini saya dan Ustadz Yaakob akan mengajak sahabat sekalian untuk berjalan-jalan mengelilingi Madain Saleh Dan mencoba untuk mengambil hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan kita kali ini Dan mudah-mudahan hikmah yang kita bisa petik dari Madain Saleh ini mampu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Ikuti perjalanan kami Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dicintai Allah Perjalanan para surga kali ini berada di Madain Saleh Madain Saleh adalah sebuah daerah peninggalan dari kaum Samud Yang diazab oleh Allah SWT Mereka diazab akibat kesombongannya Serta lupa akan kodrat mereka sebagai makhluk ciptaan Allah SWT Sisa peninggalan sejarah dari kaum Samud ini masih bisa kita saksikan agar menjadi bukti bagi kita untuk memetik hikmah dan pelajaran akan kekuasaan Allah SWT Madain Saleh berarti kota soleh Karena wilayah ini dahulunya merupakan tempat Nabi Saleh AS diberikan amanah oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu pada kaum Samud Kota kuno yang berada di antara Hijaz dan Syam ini dahulu bernama Al-Hijr atau yang berarti bukit berbatu Karena wilayah yang berada di sebelah barat laut kota Al-Ula ini memang terdiri akan bukit-bukit berbatu yang besar Wayatnya gugusan-gugusan gunung Sahabat yang dicintai Allah Alhamdulillah saat ini saya dengan Ustadz Yaakub sedang berada di salah satu bangunan namanya apa ini Ustadz? Adiwan Adiwan ya adiwan ya adiwan Adiwan ini ada di Madain Saleh yang merupakan salah satu juga bangunan yang penting yang ada di Madain Saleh ini ya Sahabat yang dicintai Allah Saya dan Ustadz Yaakub datang kesini juga bukan untuk menikmati indahnya pemandangan alam disini Tidak, karena memang Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk bisa menikmati tempat ini Kita kesini dalam rangka untuk bakir Dalam rangka untuk mencoba untuk menangis ya Tetapi menangis bukan menangis sekedar meneteskan air mata saja tidak Tetapi mencoba untuk melihat kembali Ternyata tempat ini pernah menjadi salah satu tanda kebesaran Allah SWT Dimana dulu Allah SWT mengadab satu kaum yang bernama kaum Thamud Dengan berbagai macam kesalahan yang ada pada diri mereka Dan yang kita takutkan Ustadz Jangan-jangan sifat-sifat kaum Thamud itu ada pada diri kita Dan na'udzubillah min daliknya yang kita takutkan kita justru diadab oleh Allah SWT dengan sifat itu Maka ini yang perlu untuk kita pelajari bersama Ustadz ini namanya diwan ya Ustadz ya Ini kira-kira fungsinya apa Ustadz kalau bisa dijelaskan ke kita Ustadz Diwan ini merupakan tempat berkumpulnya kaum Thamud tadi untuk menyembah Berhala-berhala mereka Oh gitu ya Mereka berkumpul disini Ini tempat kumpul mereka ya mungkin lalu Mereka meletakkan persembahan di sekitar sini Atau mungkin di depan situ ya Ustadz ya Kalau kita lihat ada Ada altar naik celah gitu ya ke atas Ada tangga naik ke atas Kaum Thamud ini Kaum yang diberikan banyak kebaikan Dari Allah SWT Kaum dimana mereka tinggal dulu tempat ini tempat yang subur Tempat yang kalau bahasa kita mungkin sekarang gemah ripah Loh Jinawi ya Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada mereka Bahkan sampai sekarang pun kita masih lihat ya Ustadz ya Di seputar sini masih banyak hijau-hijau perkebunan gitu Di perjalanan kita melihat juga banyak hijau perkebunan Ditambah lagi dengan pemandangan yang begitu indah ya Bukit merah, hijau, hitam, beraneka warna Sampai ketika kita melihat aspalnya saja menjadi hijau ya Karena mata kita disugui dengan berbagai macam aneka warna Melihat aspal yang hitam itu jadi seolah hijau gitu Nah ini keneimatan yang Allah berikan Kepada kaum Thamud Tetapi kaum Thamud mengingkarinya Kaum Thamud bukan menyembah Allah SWT Tapi justru mereka menyembah berhala Mungkin saya tidak temukan ya Kita tidak temukan ada berhala khusus gitu disini Ustadz ya Tapi mungkin dari bentuk pahatan-pahatannya Itu seolah-olah seperti gambar seorang dewa Seorang manusia yang mereka pahat Dan mungkin mereka sembah termasuk tempat ini Tempat dimana mereka, tadi Ustadz ya aku bilang Mereka memotong sesembahan lalu dipersebahkan kepada dewa mereka Nah setelah itu Allah SWT mengutus Nabi Saleh Allah SWT utus Nabi Saleh dari kalangan mereka Dan Allah SWT perintahkan Nabi Saleh untuk Mampu mendakwahkan Tauhid Maka kalau kita lihat dalam beberapa cerita tentang Nabi Saleh di dalam surah An-Nama, di dalam surah Hud Banyak sekali poin-poin yang Allah tekankan Agar mereka ini menyembah Allah SWT Sahabat yang dicintai Allah, kaum Samud hidup sekitar 3000 tahun sebelum Masehi Mereka hidup di antara zaman Nabi Nuh AS hingga Nabi Musa AS Karena memang diriwayatkan bahwa Nabi Saleh merupakan keturunan dari Nabi Nuh AS Kisah kaum Samud ini banyak diceritakan dalam Al-Quran Kisahnya sering disandingkan bersamaan dengan kisah tentang kaum Ad Yaitu kaum dari Nabi Hud AS Selain mewarisi wilayah yang dahulu pernah didiami oleh kaum Ad Mereka juga sama-sama kaum yang diasap oleh Allah SWT Berdasarkan kisah yang diriwayatkan pada cerita Nabi terdahulu Serta yang tertuang dalam Al-Quran Kaum Samud merupakan satu diantara tiga kaum yang dikenal Akan kecerdikan serta kepintaran mereka Dalam hal teknologi serta bidang arsitektur atau tata bangunan Sahabat yang dicintai Allah Saat ini saya dengan Nusrat Yaakub sudah berada di depan salah satu komplek bangunan yang ada di Madain Saleh ya Inilah penampakannya sahabat ya Jadi kita sedang berada di lokasi Kosrul Bin Nah ini namanya Kosrul Bin Kosrul Bin ini untuk apa? Perkumpulnya apa? Para putri ya Perempuan-perempuan Putri-putri dari keturunan-keturunan bangsawan mungkin di Andingrat Ini rumahnya seperti ini Nah kondisinya sahabat Ini 1500 sebelum masehi Kalau sekarang 2000 berarti kurang lebih sudah 3500 tahun Kondisi bangunan ini Dan bisa kita lihat ini Memang beda dengan Petra Salah satu yang menonjol kalau saya boleh ceritakan Kalau di Petra Satu dia sudah mengenal ukiran lengkung Ini kalau untuk ukuran 3500 tahun yang lalu Saya kira sungguh menakjubkan ya Peradaban yang luar biasa Nanti kita bisa lihat itu lurus sekali itu tembok itu lurus Pahatannya masih lurus sekali Lurus Ya memang batunya adalah batu-batu yang lunak untuk dipahat Nah tapi ini sudah menunjukkan bagaimana kehebatan mereka Kita masuk ke dalam Suasana di dalamnya seperti ini Ini tingginya juga sama dengan pintunya Dan terasa Oh saya juga Ya mungkin kurang lebih 2 meter Seperempat Dan tidak terasa panas ya Jadi adem Seju Dia sudah pintar untuk membuat bagaimana pola Bangunan Jadi sirkulasi udara itu masuk Dan bisa keluar dengan dingin Nah disini ada kamar-kamar mungkin yang disediakan Atau bilik-bilik yang disediakan Untuk mereka-mereka tinggal ada 5 bilik Dan tentunya model dalam ruangannya berbeda antara satu dengan yang lain Ada nanti kita lihat ada tempat-tempat yang disediakan dengan rak-rak gitu ya Biasanya kita lihat mungkin untuk perlengkapan Ada juga yang lain Nah ini bentuknya seperti dicacah begini ya Tidak Kalau di depan halus Kenapa ini tidak halus Mungkin Mungkin Ini adalah motif Ya Jadi motif temboknya Karena Kala itu kan Wallpaper bahasa kita kan ada wallpapernya ya Jadi mereka sengaja bikin motif yang seperti ini Yang Yang kala itu memang tidak dikenal Cet ya Alami saja dari batu gunung Saya teringat dengan salah satu firman Allah dalam surah Al-Fajr Ustaz Berkaitan dengan cerita Kaum Thamud Allah sampaikan dengan kalimat tegas kaum Thamud Kaum Thamud Bahwa kaum Thamud itu punya kemampuan Jabus Sohra Dia mampu untuk melubangi gunung Biluat di lembah Dan ini tempatnya lembah ya Ustaz Jadi Kekuatannya luar biasa Dia punya keahlian sahabat Dia punya kecerdasan Dia punya kemampuan yang mungkin untuk saat ini Mampu membuat orang itu tercengang secara duniawi Tetapi Kenapa ini tidak menjadi sesuatu yang Mampu untuk dibanggakan Karena apa? Kemampuan dan kecerdasannya itu Tidak diimbangi dengan kecerdasan iman Maka disampaikan oleh Allah dalam ayat berikutnya Mereka itu Mereka itu Sombong orang Dan dia itu memperbanyak Perbuatan-perbuatan fasad Kerusakan Kalau kita lihat kalimat fasad disini Kerusakan-kerusakan apa? Mereka membangun kok Mereka Mampu membuat peradaban kok Kok disebut kerusakan? Maka Kalau bisa Kita simpulkan Kerusakan yang disampaikan oleh Allah disini adalah Kerusakan iman Kerusakan akhlak Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini sahabat Semaju apapun sebuah peradaban Secanggih apapun kemampuan seseorang Untuk menciptakan hal-hal yang spektakuler Kalau tidak disertai dengan kecanggihan dan kehebatan iman Maka tidak ada apa-apanya di mata Allah Dia Ini dengan keiman Karena ketika dia melakukan hal yang seperti itu Justru itu yang akan mendatangkan Adab Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dicintai Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita Tidak hanya berupa kesusahan Seperti permasalahan yang pelik dalam hidup Atau kondisi kekurangan maupun musibah Melainkan kenikmatan atau kelebihan Yang kita miliki Sebenarnya itu juga merupakan sebuah ujian bagi kita Apakah kita menjadi hambanya Yang tetap bersyukur Atau menjadi orang yang kufur Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 165 dijelaskan Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi Dan dia yang meninggikan sebagian kamu Atas sebagian yang lain beberapa derajat Untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu Kaum samud diberikan ujian atas kenikmatan Yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka Berupa kekayaan alam, keahlian, dan kecerdasan yang dimiliki Namun sayangnya ujian ini tidaklah disikapi dengan baik Bahkan kaum samud melakukan kerusakan Dengan mengingkari akan amanah Yang diberikan untuk menjaga musizat Atas Nabi S.A.W. yang dihadiahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dicintai Allah Ini adalah penampakan Bentuk-bentuk batu Yang ada di Madain Saleh ya Mungkin agak sedikit punya tekstur yang beda ya Unik Lucu Batu tapi seperti kayu dimakan rayap Inilah bentuknya dia Batu-batunya Dan ternyata Tanah ini Allah tidak banyak berikan perubahan Atau Allah berikan sisa Sisa Dari kehidupan kaum soleh Agar kita Mampu untuk Mengambil hikmah Sahabat yang dicintai Allah Islam mengajarkan kita Untuk tidak kufur ni'mat Atau lupa bersyukur Atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita Dalam kehidupan Dalam Al-Quran Sulawah Ibrahim Ayat 7 Allah berfirman Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat Kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya Azabku Sangat pedih Ayat ini benar-benar dibuktikan Oleh Allah SWT Terhadap kaum samud Karena pengingkaran nikmat Dan lupa Untuk bersyukur Kaum samud Tidak mengindahkan perintah Untuk beriman kepada Allah SWT Yang telah disampaikan Oleh Nabi Soleil AS Sahabat Yang dicintai Allah Saat ini Kami sedang berada Di depan gedung Atau bangunan Yang Menjadi Ikon juga Untuk Madain Soleil Namanya Al-Farid Jadi salah satu Sebab Dia memiliki Nam Al-Farid itu Karena Dia memiliki tekstur Yang agak sedikit berbeda Ternyata itu menjadi hina Bahkan bukan hanya Sekedar hina Ya Pembangkangan mereka Terhadap Allah Ketika mereka Menyekutukan Allah Menjadikan Tandingan Bagi Allah Mereka mempersembahkan Sesembahan Menyembah berhala Ternyata itu yang menjadi Pangkal keburukan kehidupan mereka Maka Allah sampaikan Bagaimana itu Dalam surah Al-Fajr Juga lanjutkan Allah subhanahu wa ta'ala Katakan Rasabba alaihim Rabbuka Sauta azab Sauta azab Allah limpahkan Kepada mereka itu Berbagai macam azab Hati-hati sahabat Kita belajar dari tempat ini Dan ini yang menjadi inti Bahwa ternyata Pengingkaran seseorang Kepada Rabb subhanahu wa ta'ala Ketika mereka Kufur Terhadap Apa yang sudah disampaikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Merusak keimanannya Dengan kemaksiatan Yang ada pada mereka Dan ternyata ini yang Menjadikan mereka Mendapatkan berbagai macam adab Adab yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kaum samud ini Adalah petir Petir itu membunuh Mereka semua yang ada disini Tidak cukup itu Mereka digoncangkan Sehingga semua bangunan Mereka ini hancur Dan mereka terkubur Dari hasil Kecerdasan yang mereka miliki Ini yang disisakan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Allah sisakan sebahagian Ini bukan semuanya Allah sisakan sebahagian Agar kita sebagai manusia ini Mampu untuk Mengambil itibar Mengambil ibarah Disinilah Tempat lokasi dimana Seorang manusia Atau satu kumpulan manusia Diazab oleh Allah Dengan kecerdasannya Bahkan azabnya itu Mereka menderita Dengan kecerdasan Yang mereka miliki Karena rumah-rumah Yang mereka banggakan ini Rumah-rumah yang Mampu melindungi mereka itu Bahkan terkenal Di saat tero jagad ini Justru itu yang Ambruk Dan Mencederai mereka Bahkan membunuh mereka Semoga Ini juga menjadi pelajaran Hati-hati Kalau hidup kita ini Saat ini Merasa susah Banyak Kesempitan dalam kehidupan Coba lihat dulu deh Ke kita Jangan-jangan Ada kemaksiatan Yang kita kerjakan Ada pengingkaran Dan pembangkangan Dari perintah-perintah Allah Sehingga itu Tidak kita kerjakan Ada kewajiban Yang Allah perintahkan Kadang-kadang kita masih Menduakan kewajiban itu Dengan yang lain Jangan-jangan Ini merupakan awal Dimana Allah Berikan sawto adab Berbagai macam Bentuk adab Adab tidak harus Seperti adabnya Kaum samud Tapi bisa jadi Berupa kesempitan Kesulitan hidup Kita rasa Kehidupan kita Senantiasa dihiasi Dengan ketidaknyamanan Waswa Sedih Dan yang paling parah lagi adalah Ketika kita diadab Dengan tidak bisa merasakan Kenikmatan ibadah Susahnya kita sholat Susahnya kita tadabur Susahnya kita bercakura Beratnya kita bersedekah Walaupun kita mampu Hati-hati Ini adalah adab Yang terberat bagi kita Karena ketika Allah sempitkan Seseorang Untuk tidak bisa Merasakan kenikmatan ibadah Maka pada hakikatnya Allah tidak riduh Bagi dirinya Untuk bisa masuk Dan tidak riduh Untuk bisa mendapatkan rahmatnya Adab terbesar Yang Allah berikan Kepada seorang hamba Adalah ketika Allah lalaikan Hamba tersebut Daripada Mengingat Dan beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran Dan Semua pelajaran yang ada disini Semoga Bisa menambah Dan meningkatkan Keimanan dan ketakuan Kita kepada Allah Dan inilah Porosh syurga Sahabat yang dicintai Allah Dari lokasi yang pernah Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bersama-sama Menggali banyak pelajaran Kita diingatkan kembali Untuk tidak kufur Dan selalu beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Azab Allah Bisa datang kapan saja Semoga tayangan ini Menyadarkan kita Untuk senantiasa Menghiasi hari-hari Dengan ibadah Sepenuh hati Mencari keriduan Allah Hingga waktu yang diberikan Untuk kita habis Dan harus kembali Kehariban illahi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh